Polisi menangkap pelaku pembunuhan sopir taksi online. Pelaku membunuh korban dan membuang mayatnya di sungai karena ingin merampas mobil korban. Pelaku mengincar mobil korban karena terbelit hutang 200 juta rupiah. Seorang pembudi taksi online, Tri Ardianto, 41 tahun, menjadi korban perampok sadis. Jasadnya ditemukan terapung di sungai Welahan, Jepara, Jawa Tengah. Sementara mobilnya raib di bawah perampok. Kasus ini diungkap tim gabungan dari Polres Jepara, Polda Jawa Tengah, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku perampokan dan pembunuhan, Deddy Safi, 33 tahun, ditangkap dalam pelariannya di Yogyakarta. Ironis, pelaku Deddy Safi ternyata desertir dari satuan TNI. Pelaku mengaku nekat lantaran terbelit hutang sebesar 200 juta rupiah. Kok bisa tiga gimana? Durungan ekonomi yang sangat kuat. Durungan ekonomi? Siap. Durungan ekonomi bisa bunuh orang yang mana? Saya belum merasakan orang baru 7 juta itu. Hmm? Baru 7 juta itu merasakan. Pake apa? Melunasi hutang. Melunasi hutang. Hutangnya berapa? Hutangnya 200 juta. Pelaku diduga telah merencanakan perampokan mobil taksi online, namun menunggu jenis mobil yang mudah dijual kembali. Katanya dari pelaku ini bahwasannya Honda Jazz ini pasarnya ya di pasaran itu sangat ini mahal dan banyak yang nyari gitu. Jadi ini sudah direncanakan kejadian ini. Bahwasannya sebelumnya, ya sebelum kejadian ini antara pelaku sama korban ini sudah pernah ketemu. Akhirnya diincar ini sama pelaku ini, ya di Kudus, dekat sualayan Kudus itu, akhirnya ketemu di situ, ya, untuk mengantar ke rumahnya atau keunterakannya. Mobil curian telah dirubah warnanya dari putih menjadi hitam. Selain tersangka Dedy Safi, polisi mengamankan pasangan suami istri, Toib Asrofi dan Ruyanti selaku penadah mobil hasil kejahatan. Polisi juga menangkap seorang perantara, Harun Wijaya. Tersangka Dedy Safi dijerat pasal pidana berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, ANews, melaporkan.